Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih Kali ini saya akan membuat bunga anggrek warna pink Dan ini saya pakai plastik yang warna pink Fanta Lalu plastik merah Dan untuk daunnya saya pakai plastik hijau Saya mix dengan plastik hitam Kemudian saya siapkan kain sarung sebagai alas Di atasnya saya letakkan kertas Ini saya pakai kertas APS Lalu kita letakkan plastik Ini saya buat dua lapis karena punya saya lumayan tebal Lalu ditutup kembali dengan kertas Dan disetrika Seperti biasa Nah kalau plastiknya lumayan tipis Boleh dilapis 3-4 Setelah kita tunggu beberapa saat Kita buka Nah hasilnya seperti ini Plastiknya lebih tebal dan lebih rapi Serta lebih kaku Lalu plastik merahnya Ini juga saya buat dua lapis Karena juga tebal Kemudian kita tutup dengan kertas Lalu disetrika Oke kita buka Dan hasilnya seperti ini Lebih rapi dan lebih kaku Untuk daunnya Saya punya plastik hijau muda Jadi saya akan mix dengan plastik hitam Supaya warnanya jadi hijau tua Lalu plastik hitamnya Saya gunting seukuran dengan plastik hijaunya Setelah itu Plastik hitamnya Saya sisipkan di bagian tengah Seperti ini Lalu kembali kita setrika Lalu kembali kita Lalu kita buka Dan hasilnya Warnanya jadi hijau tua Seperti ini Serta terdapat motifnya Seperti serak-serak daun Dan ini hasilnya cantik sekali Lalu plastik-plastik yang sudah disetrika Saya gunting dengan berbagai macam ukuran Dan untuk ukurannya Saya sertakan di layar Kemudian plastik pink yang pertama Saya lipat serong Seperti ini Kemudian dari bagian tengah Nah ini yang tengahnya Kita lipat ke kanan Lalu kita balas lipat ke kiri Dan kita balik Kemudian kita gunting Ke arah kiri Oke dan ini Kalau kita buka Menghasilkan Tiga kelopak Kemudian plastik pink yang kedua Kita lipat dua Lalu lipat dua lagi Lalu digunting Bentuknya seperti ini Kemudian yang ketiga Plastik merahnya Ini sama yang pertama Lipat serong Lalu lipat ke kanan Lalu kiri Dan gunting ke arah kiri Nah ini juga hasilnya Tiga kelopak Dan untuk daunnya Ini tinggal dilipat dua Lalu digunting Membentuk daun Kemudian kita ambil Kawat besi Lalu tisu Nah ini Kita kasih lem Ini saya pakai lem tembak Atau glugan Dan kita Lilitkan tisu yang tadi Ini kecil aja Nah Mohon maaf Ini sebenarnya Saya mau buat yang Plastik putih Jadi kita pakai plastik putih Setelah itu Kita balut dengan plastik putihnya Kita putar Supaya lebih rapi Kita bakar sedikit Bagian bawah Pakai korek Gas Nah ini dia Kemudian kita kasih lem Dan kita mulai Dari yang paling kecil Nah seperti ini Kasih lem bagian bawahnya Dan kita masukkan yang dua kelopak Kemudian Kasih lem kembali bagian bawah Dan lanjut Yang tiga kelopak Oke Nah ini bagian kelopaknya Boleh kita tarik-tarik Pakai gunting Supaya tidak terlalu kaku Nah ini dia hasilnya Lalu bagian bawahnya Kita lilit dengan plastik hijau Kita potong seperti ini Ini tinggal dikasih lem Dan dililit Nah ini boleh juga pakai Floral tape Bagi yang punya floral tape Oke ini saya buat bunganya Banyak Kemudian Ini untuk daunnya Kita ambil kaut besi Dan kita lilit kembali dengan Lalu daunnya kita balik Nah kita kasih lem Kira-kira setengah bagian Dan kita tempelkan kawat besinya Nah supaya membentuk tulang Tulang daunnya Kita lipat Dan kita tekan seperti ini Lalu kita buka Nah ini Kesannya seperti ada tulang daunnya Di bagian tengah Dan ini saya buat daunnya Sekitar 5 daun Lebih banyak juga boleh Lalu saya ambil kawat besi Ini kecil aja Dan tisu Seperti yang tadi Cuma bedanya Yang kali ini bulatannya Agak lebih besar sedikit Dan pakai plastik yang hijau Ini tinggal dikasih lem bagian bawahnya Dan Kita putar Dan kita gunting bagian bawah Lalu supaya rapi Kita bakar sedikit Oke dan ini sudah jadi Bagian bawahnya Kita lilit dengan plastik Nah ini saya buat Ada 3 Lalu saya ambil kawat besi Nah ini saya buat 2 kawat besi Supaya lebih kuat Nah kalau lebih tipis kawat besinya Boleh sampai 3 lapis ya Nah ini kita lilit seperti ini Nah ini panjangnya sekitar 55 sampai 60 cm Lalu Nah pertama-tama kita Rekatkan dengan menggunakan lem Lalu kita lilit dengan plastik hijaunya Kemudian yang kedua Dan seterusnya yang ketiga Setelah itu Kita satukan bunganya Nah sama juga Ini tinggal kita kasih lem Dan kita lilit dengan Plastik hijau Ataupun floral tape Lalu bunga yang kedua Kita selang-seling Sebelah kiri dan kanan Dan ini satu tangkai ini Saya buat Ada 6 bunga Nah ini saya buat Ada 3 tangkai Mau lebih banyak juga boleh Atau 2 aja juga boleh Kemudian ke 3 tangkai ini Kita lilit Seperti ini Supaya dia bisa Berdiri kokoh Setelah itu Kita kasih lem Nah ini kita kasih Agak banyak lemnya Lalu kita lilit Dengan plastik hijau Sampai ke bawah Setelah itu Setelah itu kita ambil daunnya Agak ke bawah Kita letakkan Kemudian kita kasih lem Dan kita satukan Satu persatu Nah ini saya buat Ada 5 daun Lebih banyak juga boleh Oke selesai Ini tinggal kita Tarik dan kita bentuk Nah ini dia Begitu juga dengan Tangkainya Setelah itu Kita masukkan Kedalam pot bunganya Kemudian tangkainya Bisa kita bengkokkan Ke kiri Ataupun ke kanan Sesuai selera Nah bisa juga Kamu tambahin 4 tangkai Ataupun 2 tangkai Juga sudah cukup Boleh Tergantung selera Dari masing-masing Dan hasilnya Seperti ini Bunga anggrek Dari plastik resek Semoga kalian suka Nah buat teman-teman Yang ada ide Saya mau buat apa Di video selanjutnya Boleh silahkan Tinggalkan di kolom komentar Saya tunggu Demikianlah video saya kali ini Dukung terus channel ini Dengan cara Klik tombol subscribe Like, komen, dan share Sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton Bye